Terima kasih. Terima kasih. Yang berpenghasilan satu setengah juta ke bawah. Jadi ulun harapkan pian ke depannya bisa bertukar tabung. Ada, nah dua tabung ini ditukar dengan satu tabung yang lima kilo. Lima kilo harganya pun kan Rp70.000. Jadi mirip-mirip daripada pian ukar yang 30 ini. Lebih baik yang ikut tukar tabung yang lima kilogram. Itu karena peruntukannya itu juga untuk yang masyarakat menengah ke atas. Satu setengah juta, satu bulan, UMKM dan Nelaya. Jadi sebenarnya kalau pian memang dua juta wajar aja pian kaga dapat kartu kembali. Kalimahnya aja sudah banyak duitnya kayak itu. Amin. Jadi berapa tadi yang dapat Bu? Kenapa? Satu koma lima juta ya? Pasar rekat yang berpenghasilan satu koma lima juta sebulan. Di bawah UMKM dan Nelayan. Yang berpenghasilan satu setengah juta ke bawah. Itu yang dapat kartu kendali LPG ya Bu ya? Prioritas kartu kendali. Prioritas. Itu dari kios. Siapa? Tadi kita buang. Kios itu informasi mereka membeli di pangkalan di luar Murung Kraton. Dengan dua tangan juga. Jadi kita arah ke luar Murung Kraton. Informasi di pangkalan sungai Pak. Tapi benerlah Bu, warga itu membeli harganya yang Rp40.000 satu tabung. Benerlah itu? Kalau untuk di pangkalan, informasi mereka tidak menjual harga segitu. Mereka menjual harga head. Dan tidak menjual di kios dan eceran. Karena percontohan kita launching kemarin di Martapura. Termasuk di Murung Kraton ini, Kelurahan Murung Kraton. Sudah prioritas kartu kendali yang diutamakan untuk membeli gas LPG 3 kg. Nah, setelah kita telusuri yang masyarakat membeli di kios yang mereka beritahu, kita ke situ. Akhirnya mereka memberitahukan, mereka bukan membeli di pangkalan ini, tapi mereka membeli di luar. Di luar pangkalan Makapura. Matematis, mereka membeli dengan harga mahal, mereka menjual-jual dengan harga mahal. Padahal dengan adanya perbuk 25 tahun 2021, itu tidak diperbolehkan pangkalan menjual ke kios-kios dan eceran. Dan pangkalan harus menjual langsung ke masyarakat dengan kriteria yang sudah kita tentukan penghasilan 1,5 juta ke bawah UMKM dan Melayang. Jadi, seperti itulah faktanya ya lo, Bu? Faktanya di lapangan kita. Karena pengecer beli dua tangan dengan pangkalan di luar tempat, maka dia pun menjual mahal. Sampai berapa jar paling tinggi, Bu? 40. Sampai ke bawah, 35. Ini ada 30 bervariasi. 30, 35, 40. Hari ini mereka menjual 30. 33. 33.